Nah ini teman-teman, jadi sebelum kita jahit kita persiapkan juga bahan pola kerah ini dengan cara menempelkan ke bahan baju yang sudah kita buat ya Oke terima kasih, Assalamualaikum, berjumpa kembali sama Vila Taylor Pada kesempatan kali ini Vila Taylor akan menunjukkan cara menjahit kerah baju ya teman-teman Jadi kita sekarang menjahit kerah baju Sebelum kita lanjutkan, perhatikan dulu teman-teman Ini kerah baju ini sudah kita buat dari pola dasarnya, dari kain keras ya Sudah kita setrika dan kita siapkan bahannya, begitu juga yang bagian bawahnya teman-teman Jadi, sebelum kita lanjut, bantu dulu channel ini Dengan cara like, subscribe, dan komen jika ada pertanyaan akan saya jawab Sebelum itu, mari kita selalu berdoa dan bersyukur ke hadir Allah SWT Semoga kita dilimpaskan rahmatnya, resepi yang banyak dan diberikan kemudahan segala urusan Oke teman-teman, terima kasih sudah hadir di channel kami Sekarang mari kita lanjut Sebelum kita pasang ke bagian badan bajunya Kita persiapkan dulu kerah bajunya ya teman-teman Kita jadikan dulu kerah bajunya Kita jahit Ini ada langsisan dua ya teman-teman Jadi kita langsisan seperti ini Kita jahit ya Kita jahit di pinggir kain yang putih ini, kain keras ini Setelah dijahit Setiap ujungnya ini teman-teman Harus kita potong seperti ini Agar tidak bertumpuk kainnya di dalam apabila kita balekkan ya teman-teman Untuk mendapat ujungnya teman-teman Kita harus tusuk ya Oke teman-teman Sekarang kita jahit Kembali ya Kita jahit dari pinggir ini Satu tapak dari sini Setelah itu Kita tandain Yang paling tengahnya teman-teman ya Ini sebagai patokan Patokan paling tengah Nanti Apabila kita sambung ke bagian bawahnya Dia sama-sama di tengah teman-teman Oke sekarang kita jahit yang bagian bawahnya teman-teman Ini sudah kita siapkan Pertama sekali kita lipat dulu Yang bagian Yang ini teman-teman Kita jahit seperti yang tadi Kita Lebihkan Patokan ujung kain di bagian tapak paling pinggir Setelah itu kita ambil patokan yang paling tengah ya teman-teman Kita gunting sedikit Ini kegunaannya untuk kita sambung ke Yang bagian atas Jadi sekarang Kita tempel seperti ini Tempel Setelah itu Kita masukkan yang Yang bagian atas Ini teman-teman Ini kain kerasnya bagian Sebelah sini ya teman-teman ya Ini lapisan yang bagian Belakangnya Jadi Kita temukan sama-sama yang kerasnya teman-teman Ini Contohnya seperti ini Ini yang kita gunting sedikit tadi Kita temukan Agar dia betul-betul di tengah teman-teman Seperti ini Baru kita temukan yang ini teman-teman Oke sudah kita gabungkan Sebelum kita balikin teman-teman Bahannya Kita gunting pecah Seperti ini sih teman-teman Jangan melewati jahitan yang sudah kita jahit ya Di bundaran ini ya teman-teman ya Kalau bagian sini gak usah Di ujung pun seperti itu Setelah itu baru kita balikkan Yang ini untuk jahit di bahannya pertama sekali teman-teman Di bundar bajunya Ini Setelah kita tetap tadi ya teman-teman ya Jadi sekarang kita jahit Di bagian Bajunya Tapi sebelum itu kita Ambil dulu pertengahannya teman-teman Agar Kita dapat di posisi yang paling tengah Tidak panjang sebelah ya teman-teman Oke Sekarang kita ambil Baju yang sudah kita jahit Nah ini tingkatan lehernya teman-teman Nah ini Jadi sebelum kita Gabungkan Kita ambil posisi yang paling tengah juga teman-teman Kita tandain Sisi yang paling tengah Ini Kita Lain dengan Kita gunting sedikit teman-teman Seperti itu Oke sekarang kita Gabungkan Cara menggabungkan teman-teman Kita jahit Di bagian Belakang awalnya teman-teman Bukan dari depan ya Bukan dari dalam ya Kita dari belakang bagian luar Seperti ini Supaya tidak salah tarik nanti teman-teman Pendek sebelah atau panjang Lebih atau kurang Kita Matikan dulu disini Ujung yang Ini teman-teman Ujung leher yang Sebelahnya Karena kita akan mulai dari sana Takutnya nanti Kalau kita jahit Dia Lewat atau kurang Jadi di situ Kita akan kita atur teman-teman Ini cara Kuncinya Belajar teman-teman Setelah itu Baru Kita mulai Dari Sebelah sini Sekarang kita jahit ya Dari pinggir sini Kesini itu Sudah kita tentukan Dari awal teman-teman Itu Satu senti ya Jadi inilah teman-teman Yang kita tandain tadi Ini pertengahan dari kerah Ini pertengahan dari Baju Bahan bajunya Badan baju Kita temukan seperti ini teman-teman Agar dia betul-betul Sama tengah teman-teman Inilah Yang kita jahit tadi teman-teman Ini Agar nanti Jangan salah tarik Terlalu kencang Bagian atas Atau bagian bawah Nanti Bahannya jadi Belebih atau kurang Jadi kita jahit Ini kegunaannya Supaya dia Sama panjang Sama persis Dengan Bahan Badan bajunya Teman-teman Oke Sudah kita gabungkan Di bagian sebelahnya Sekarang Kita Gabungkan Untuk Menyeluruhnya Teman-teman Bantulah Channel ini Dengan cara Subscribe Agar channel ini Selalu eksis Memberikan Informasi Informasi Tentang Menjahit Ya teman-teman Sekarang Kita mulai Ya teman-teman Kita jahit Di pinggir Sekali teman-teman Ini jahitan Yang pertama Tadi Sekarang Kita jahit Di pinggir Di sini Di pinggirnya Sudah tergabung Teman-teman Tinggal kita Tambahin Jahit Di bagian Sini teman-teman Di bagian Antara Kerah yang bawah Dengan Kerah yang atas Oke teman-teman Sekarang Sudah Selesai Mulai dari Kita cetak Ininya Sampai Cara Menjahitnya Semoga Yang saya Sampaikan Tadi itu Teman-teman Bisa Mengerti Dan bisa Mempelajari Dan mempraktek Di rumah Atau Dimanapun Seperti ini Teman-teman Hasilnya Ya Hasilnya Seperti ini Nanti Nah Di Kita lagi Nah Seperti ini Dan teman-teman Inilah Hasil Kerah Yang Kita jahit Tadi Gampang Beginilah Cara Pemasangan Kerah Baju Saya Mengucapkan Terima kasih Atas kehadiran Teman-teman Di channel saya Jangan lupa Dukung terus Channel ini Agar channel ini Selalu Dapat eksis Terbagi Ilmu Menjahit Dan Saya Sudahi Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh